Di episode kali ini, Nadia berencana untuk menfitnah kalau Siva dan Dhafri telah kumpul kebo di rumah Indri kepada semua orang. Tujuan Nadia melakukan hal ini hanya untuk ia jadikan tameng agar Alina dan dirinya tidak disalahkan karena telah membatalkan pernikahan yang telah mereka sepakati dengan keluarga Dhafri. Menurut Nadia, cara ini adalah cara yang tepat untuk melancarkan niatnya untuk membatalkan pernikahan Alina dan Dhafri. Karena perseteruannya dengan Indri, membuat Nadia ingin membatalkan pernikahan putrinya dengan Dhafri tanpa menyalahkan Alina yang membatalkannya. Nadia pikir dengan cara ini akan membuat keluarga Indri malu karena telah membiarkan anaknya kumpul kebo dengan Siva. Nadia pikir apa yang direncanakannya ini akan membuat kedua musuhnya akan merasa malu. Namun tanpa Nadia sadari, tindakannya ini malah akan membuat akhirnya pernikahan Dhafri dan Siva terbongkar. Karena Dhafri tidak terima atas tuduhan Tante Nadia yang mengatakan kalau dirinya dengan Siva sedang kumpul kebo. Dan pada akhirnya, Dhafri akan mengatakan kalau dirinya dan Siva sudah resmi menikah. Nah pastinya, akan semakin seru dan menegangkan detik-detik terungkapnya pernikahan Dhafri dengan Siva. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.